Halo Gamer, kembali lagi bersama saya Andy di video Last Day on Earth dan kali ini baru aja ada update jadi sekarang versi beta 1.4.2 Dan mungkin sebelum kita main gamenya kita coba bahas mengenai updatenya ya apa aja yang baru di update kali ini Kita buka dulu halaman dari playstore itu tertulis ada penambahan bahasa jadi ada bahasa portugis Spanish sama Russian jadi ada tambahan bahasa dan bahasa lain juga bakalan ditambahkan lagi Oke kemudian more realism now jadi ada tambahan parameter jadi kan selama ini parameternya baru ada hunger sama thirst Nah sekarang ditambah lagi dengan parameter cleanliness jadi kebersihan ya jadi kalau kita jorok gitu mungkin terus zombie-nya bakalan Gampang mendeteksi keberadaan kita gitu ya jadi intinya seperti itu kemudian ada juga item baru yaitu shower atau kita bisa mandi disitu jadi biar tetap bersih badannya Oke kemudian ada lagi ini perbaikan karakter tekstur jadi ada masalah mengenai tekstur gamenya tapi sejauh ini saya belum pernah ngalamin ya Tapi ini udah diperbaiki dan app loading problem fix jadi udah selesai tapi disini informasinya enggak begitu detail ya Oleh karena itu kita buka di halaman Facebooknya langsung ini disini tertulis sesuai request kita mulai mengerjakan game localization jadi ada penambahan tiga bahasa yang tadi portugis Spanish sama Russian kemudian ini juga terus dikembangkan realistik game mekaniknya jadi ada pengembangan lebih lanjut dan untuk update kali ini kita bisa lihat ada update cleanliness jadi tingkat kebersihannya dan ini tidak mempengaruhi left parameter tapi bisa apa ini what can play a low down trick when mopping up bunker or exploring different location if your character doesn't keep himself clean for a long time he get specific smell attracting all walking dead and sometimes even survivor jadi kalau kita jorok gitu jadi kalau karakternya kotor jadikan bau nah baunya itu bisa apa namanya mancing zombie sama kadang juga survivor ya jadi kita bakalan gampang keserang ini ada lagi apa ini dan untuk menjaga agar badan tetap bersih kita membutuhkan shower nah itu nanti ada shower ada item baru namanya shower dan ini bakalan dikembangin lagi mekanik seperti ini nanti bakalan dijadiin mungkin kalau terlalu kotor gitu bisa disease atau sakit kemudian kalau kena apa namanya when cut or hurt gitu jadi bisa gampang infeksi mungkin kayak gitu ya sistemnya oke we have also fixed technical boom jadi ada masalah mengenai tekstur itu tadi kemudian ini yang mengenai eos user itu bakalan di update sekitar 2 sampai 3 harian jadi baru bisa merasakan update kali ini baru 2 hari atau 3 hari mendatang ya oke jadi itu dia update nya tapi kita lihat aja langsung di gamenya seperti apa oke jadi ini connect ke google playstore lagi ya ini kita lihat aja masih menunggu jadi saya baca di grup facebook ada juga yang mengeluhkan kalau ada masalah dengan ini ya apa namanya connect ke google playstore nya google play games nya itu agak bermasalah jadi tadinya kan udah connected tapi ini jadi disconnect lagi tapi entah kenapa ini saya coba buka dari awal karena kayaknya macet jadi banyak yang yang ini juga ya apa namanya mengeluhkan masalah itu kemudian banyak yang kecewa juga kenapa update nya enggak mengenai etv kenapa enggak chopper malah ditambahin parameter enggak jelas gitu kan tapi ya kita tunggu aja karena game nya juga masih beta jadi masih perlu banyak pengembangan kita ngikutin aja ya developernya mau di update seperti apa ini game walaupun seumpama update nya enggak menarik atau mungkin kedepannya nanti gamenya membosankan atau gimana kan kita bisa main game lain aja ya jadi nanti sekitar bulan Oktober sampai Desember kan tahun ini bakalan rilis game Durango ya Durango itu lebih baik daripada game ini kalau saya bilang tapi enggak tahu buat teman-teman yang belum pernah ngerasain Durango mungkin enggak tahu ya seperti apa Durango tapi saya yakin teman-teman bakal suka kalau nyobain Durango tapi kalau game ini memang bisa dikatakan sekedar pelarian aja karena Durango sampai saat ini belum rilis ya oke ini ternyata macet oke mungkin akan saya coba untuk restart programnya dulu saya restart dulu nokplayernya oke akhirnya berhasil masuk juga tapi memang agak ribet saya harus restart nokplayernya dulu dan kita lihat disini belum konek ya Google Play sing-in nya kita coba konek oke enggak bisa ternyata jadi biasanya kan udah ada ini ya connected gitu ya ini enggak bisa jadi enggak bisa saya tap sama sekali oke mudah-mudahan enggak ada masalah ya tapi yang jelas itu ada masalah seperti itu cuman mudah-mudahan enggak ada masalah serius maksudnya datanya hilang atau apa gitu karena progressnya udah sampai sini ya saya level 61 oke kita coba lihat untuk update-nya ini gambarnya makin jelas kayaknya ya ada sedikit eh oke resep enggak ada penambahan resep baru lagi di garden kemudian kita coba cek untuk shower ya showernya nah ini dia shower shower itu cuman perlu level berapa ini masih level rendah bisa bikin langsung aja kita coba bikin shower ya ini piece of cloth pine lock sama iron ore iron ore nya saya masih punya kayu kemudian piece of cloth oke piece of cloth nya saya taruh mana ini oke piece of cloth itu disini ya ini dia oke langsung aja kita coba bikin shower ya seperti apa sistemnya dan ini kita buka disini eh cleanliness nya cleanliness nya gak kelihatan ya kira-kira dimana ini ini karakternya jadi kelihatan makin halus gitu kalau saya rasa oke di informasi disini gak ada mengenai cleanliness cleanliness ya cleanliness oke kita coba kita coba taruh ini shower nya kita belum bikin ya kok ditaruh aja oke bikin dulu tadi baru ini kayunya ternyata butuh 10 saya baru bawa 2 kurang ini jadinya kita ambil lagi kayunya oke shower oke udah kita letakkan sekarang furniture shower place on ground berarti ini harus di tanah ya gak bisa diletakkan di lantai berarti kayaknya disini aja gak apa-apa oke udah dan kita coba langsung kesini oke nah ini dia kalau mau mandi kita harus pakai botol harus bawa botol air jadi dipakai pakai 2 ya kita coba take a shower oke ini gak ada informasi apa-apa ya masih belum jelas oke saya masih belum lihat ada informasi mengenai tingkat kebersihannya dimana tapi yaudah kita mungkin harus ini dulu ya harus explore dulu oke oke saya persiapkan dulu barang-barangnya untuk pergi keluar oke ini carrotnya gak perlu bawa banyak-banyak ya cukup 1 shot aja gak apa-apa jadi sekarang saya mau nyari kayu dulu kayunya udah mau abis lagi nih piece of cloth kita simpen oke senjata saya bawa pistol juga gak apa-apa saya bawa karena di box saya nyimpen 2 ini 2 sama M16 oke kalau gitu langsung aja kita lanjutkan menuju ke pinewood mungkin ya berani lah pokoknya kita coba ke red zone tapi saya ada firasat gak baik ini kayaknya bakalan ketemu the big one disini oke tapi mudah-mudahan gak ya kita coba aja run run oke enter langsung ada penyambutan dari toxic splitter oke karena kita kesini mau nyari kayu langsung aja kita babat abis disini oke batu juga sekalian gak apa-apa oke toxic splitter lagi telan-telan pas bitter sekali bacok doang ini oke sip rapid wolf juga sama karena ini kalau sneak attack mas yeti ini damage-nya sekitar 90 ya oke ada floater-bloater disini atau toxic abomination oh toxic abomination nice bentar kabar dulu ketiga-tiganya yang ngejar saya kabur dulu aja 4 malahan itu tadi ada di belakang oke kita masuk lagi tapi ini mendingan ya daripada dulu sebelum di update itu kalau kita dikejar seperti tadi kemudian masuk lagi itu zombie-zombie yang tadinya ngejar ngejar lagi gitu loh kalau toxic splitter memang udah kebiasaannya dia ya toxic splitter memang ngejar jadi ngejar tapi kalau tadi kayak toxic abomination kemudian roaming zombie fast bitter itu tadi yang ngejar nggak ngejar lagi ya kalau kita udah keluar area oke toxic splitter lagi weapon broke ini terpaksa saya gunakan pistol aduh ini gak bisa salen attack ya kalau pakai pistol aduh saya kira udah mati oke ada yang ngejar itu oke untungnya ada player sip jadi saya dapet senjata yang ini toxic spike devastator wah bahaya banget ini baru ngambil barang tau-tau udah diterkam dari belakang oke equip dulu ini kayaknya saya pakai pistol dulu deh ini dihabiskan sekalian toxic splitter lagi waduh ini dari tadi rame banget aduh salah pencet kita nyari zombie 2 aja untuk ngabisin pistol oke weapon broke saatnya gunakan spike devastator ini pun udah mau hancur juga jadi mesti waspada kayaknya harus nyari box dulu dah ini pass peter oke toxic splitter lagi dari tadi wow ada lagi oh smell of oke big one dateng the big one dateng saya harus ngambil barang dulu tadi ada tulisan ya itu kayaknya semacam kayak peringatan kalau bakal ada the big one ini saya harus waspada ini aduh inventory full ini gak penting buat apa ini juga gak penting juga oke saya akan tetep hati-hati tapi kayaknya memang ada the big one disini tadi ada tulisannya ya smile of flash the big one gitu kayaknya deket banget posisinya disekitar sini juga oke jadi saya tetep waspada kalau lihat tanahnya geter-geter langsung kabur oke alatnya hancur tapi tadi di player yang kita bunuh ini ada hatchet bisa kita gunakan ini kita delete oke ini harus waspada karena tadi sudah ada peringatan kalau ada the big one itu saya baru tahu kalau ada the big one ternyata ada peringatan seperti itu coba pelan-pelan pas peter oke itu oke toxic ini kita bikin bandage dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 berapa bisa kita ambil ternyata cuma tali woman smell survivor somewhere here oh jadi kita bisa oke update terbaru ternyata lumayan membantu ini kayaknya jadi kalau kita deket sesuatu gitu apakah the big one kemudian apa oke saya udah gak bawa senjata ini oke itu apa itu yang mendekat toxic splitter tapi saya gak bawa senjata yolo aja mudah-mudahan di box ini ada senjata saya dari tadi belum buka box oke gak ada senjata yang atas mungkin ini saya bener-bener deg-degan ya karena tadi udah ada peringatan kalau kita harus itu ada the big one oke tali kayaknya saya gak penting-penting banget saya tinggal dulu aja ini lebih penting yang ada disini oke saya baru dapet kayu berapa slot belum banyak lanjut nyari kayu aja dulu karena saya udah gak ada senjata lagi saya fokus nyari kayu aja ini sekarang oke wow inventory full kira-kira apa yang bisa dibuang ini oh ini pix-ex gak penting karena disini jarang ada ore ya bahkan malah gak ada paling batu mentok-mentok bentar saya coba kesini dulu jadi kalau kita mendekati survivor atau mungkin zombie-zombie tertentu itu bakalan bau ya seperti tadi ada peringatan gitu ada tulisan yang muncul bentar saya agak kurang yakin kalau pakai carrot saya bawa bandit saja oke ternyata full ini harus ada yang dibuang ini mendingan bawa kayu karena yang saya cari itu jadi intinya di update kali ini ada sistem detektor gitu kita jadi bisa tahu ada yang paling dekat dengan kita itu apa tadi ada ancaman serius the big one atau mungkin survivor tapi tadi pada saat muncul oke blotter lurking around disini berarti ada flutter blotter coba kita cari ya nah itu dia ketahuan ada flutter blotter berarti tadi benar kalau disini ada the big one jadi saya harus hati-hati ini karena saya gak bawa senjata oke oke saya nyari kayu aja dulu habis ini balik karena dengan kondisi tanpa senjata disini benar-benar berbahaya oke alatnya rusak bikin lagi udah dapet kayu 100 lebih oke bentar headsetnya belum bikin ya oh udah ini kita buang atau bukan beri kita gak perlu beri kayu yang penting kayu oke naik level oke inventorynya udah full kayaknya cukup ini aja dulu saya akan bawa beberapa barang yang bisa dibawa kayu lumayan lah dapet segini dapet ore juga dari player tadi oke ini biar kita tinggal cuma satu oke piece of cloud gak penting yaudah kalau gitu langsung aja saya balik sekarang kok masih bisa ngambil fiber ini carrot seednya ya coba saya ikutin aja dulu oke kayaknya cukup sekian dulu aja daripada malah ketemu the big one tapi jelas ada tadi karena udah terdireksi ya tadi floater bloater juga ada pemberitahuannya kalau di sekitar situ ada floater bloater ternyata saat saya cari ada beneran jadi jelas yang pertama tadi ada the big one itu pasti ada cuman daripada bermasalah saya balik aja oke udah level 62 udah bisa bikin apa aja ini mulai level segini udah banyak yang belum bisa dibikin ya dan ini horse saddle juga kita belum bisa bikin karena pakai titan bar jadi banyak banget ini yang belum bisa kita bikin repair station belum bisa ini bisa atau blade mace kevlar belum bisa ini set magnum belum bisa juga ada tungsten ya sampai disini gak bisa dibikin semua ini bahkan electronic lab juga gak bisa dibikin save jadi terakhir bisa bikin itu yang mana oke berarti ini terakhir yang bisa dibikin itu saw blade mesh itu level 64 nanti dan setelah itu udah gak bisa lagi bikin elektrik generator apa segala macam ini semuanya barang barangnya belum ada ada tungsten kemudian weapon part itu weapon part kan kita harus pakai gun ini gun smith bench padahal ini pakai oak plane sama steel bar jadi itu gak bisa kita bikin oke kita taruh dulu barang-barang ini tapi lumayan berguna ini sistem pendeteksinya jadinya kita tahu ya ada apa aja di sekitar kita gitu kalau ada zombie kita jadi tahu e ini kayunya kita langsung taruh hornnya kita taruh juga oke lumayan ini dapat banyak jadinya tapi masih tetap belum begitu banyak masih harus nyari lagi ini oke ini duct tape saya jarang pakai jadinya ngumpul kulit oh iya di video sebelumnya saya udah bikin box khusus untuk scrap metal aslinya padahal bisa langsung saya masukkan ke atv ya tapi biarin aja dulu nanti dimasukkan sekaligus oke bolt kulit langsung aja saya bikin jadi ini indikatornya saya masih belum tahu ya dimana yang menandakan kalau kita kotor atau bersih gitu kan kita gak tahu ini tapi sepertinya sih mungkin ini kelihatan agak kusam gitu kulitnya mungkin ini kalau kayak gini kotor mungkin ya tapi saya juga kurang paham ini gak begitu jelas coba untuk percobaan kita lihat ya ini kan kita baru aja keluar tadi kondisinya seperti ini agak kayak ada debu debunya gitu di badan kita coba mandi seperti apa jadinya kalau habis mandi oke bersih ya ternyata sama aja memang gak ada ininya ya cleanliness nya juga gak ada disini jadi kurang tahu seperti apa yang dimaksud dengan cleanliness karena tidak tertera disitu oke botol sip kita bikin alat dulu sekalian karena nanti kalau pas berangkat jadinya gak perlu bingung bikin lecet sama fix x dan ini tinggal bikin senjata aja yang belum tapi gak apa-apa nanti gampang kayunya simpen dulu oke jadi mungkin itu aja tadi meskipun tadi pada saat login itu sempat error itu mungkin teman-teman bisa coba di restart handphone nya kalau semuanya ngerasain error kayak tadi susah login kayak gitu dan clear chase juga bisa dicoba jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa klik like share dan subscribe keep down and enjoy gaming subscribe